Intro Para peserta sangat antusias dalam mengikuti perlombaan rangkaian dalam acara Hood Polantas yang ke-63 tahun di tahun 2018. Kegiatan tersebut diikuti oleh peserta yang berasal dari Bug Ops Polres Karimun, Sumda Polres, Sadreskrim, Sadnarkoba, Intelkam, Sabara, Binmas, Polair, Polsek Meral, Polsek Tebing, dan Polsek Balai. Setiap tim yang terdiri dari 4 orang anggota tersebut tampak bersemangat dan sigap dalam membongkar pasang ban, lalu memasang kembali ban tersebut dengan waktu secepat mungkin. Keahlian dan skill dari masing-masing tim sangat berperan penting dalam perlombaan tersebut. Kapolres Karimun yang didampingi oleh kasar lantas Polres Karimun menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian dari Hood Polantas ke-63. Artinya hal tersebut dikemas jangan sampai masyarakat yang sedang mengalami kerusakan pada kendaraan roda 4 tidak dapat dibantu. Kita melaksanakan salah satu rangkaian daripada kegiatan dalam rangka Hood Polantas ke-63, yaitu keterampilan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Artinya kita kemas jangan sampai anggota kita ini menemukan masyarakat yang rata-rata di jalan raya, yang lagi mungkin mesinnya rusak atau gangguan kerudit mobilnya dan segala macam. Dengan dilaksanakannya kegiatan perlombaan yang mengacu pada petunjuk Kapolri Nomor Polisi Juklak Garis Miring 5 Garis Miring 2003 tentang pendidikan masyarakat di bidang berlalu lintas, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam petunjuk pelaksanaan pendidikan masyarakat di bidang berlalu lintas. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.